selamat datang di tutorial magister kesehatan masyarakat FKM UMG tutorial kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan sedang tesi secara online hal pertama yang dilakukan adalah membuka webfkm.umg.ac.id disini kita scroll ke bawah dan kita klik bagian e-learning di pojok kanan atas kita login nanti akan diberikan nama dan password dari sekretariat FKM setelah login bisa dilihat bagian sidang tesi SMKM yang terdiri dari sidang seminar proposal sidang seminar hasil dan sidang akhir tesis seperti yang sudah diketahui bahwa sidang seminar proposal terdiri dari satu pemimbing, satu penguji dan dua oponen begitu pula dengan sidang seminar hasil terdiri dari satu pemimbing, satu penguji dan dua oponen lain halnya dengan sidang akhir tesis terdiri dari satu pemimbing dan tiga penguji untuk sidang seminar proposal irna hasanah bisa di klik sesuai dengan jadwal sidang kemudian kita klik lagi disini kita bisa join session jangan lupa untuk mengaktifkan mikrofon pada bagian di bawah sini ini terdiri dari mikrofon jika ingin di offkan mikrofonnya bisa di klik bagian disini terdiri dari share webcam jika ingin menampilkan video sudah terlihat di bagian sini tampilan tampilan webcam pada bagian ini terdiri dari upload presentation and share an external video pada bagian kanan ini terdiri dari tools kemudian drawing kemudian drawing disini untuk undo atau dihapus atau ingin mengaktifkan multi user disini terlihat ada namanya user ini akan di klik oleh siapa dan terdiri dari nama kemudian pada bagian bawah sini untuk full screen pada bagian ini untuk zoom in ataupun zoom out dan ini bisa untuk next slide dan untuk presentasi bisa di klik pada action dan upload presentation bisa mengupert lebih dari satu dokumen bisa dilihat checklist yang ada disini menunjukkan dokumen apa yang akan dipresentasikan pada bagian kiri terdiri dari share note disini bisa menambahkan note dan bisa di save file menambahkan untuk keluar dari video conference ini jangan lupa pada bagian sebelah kanan untuk mengklik lockout bukan end meeting terima kasih atas perhatiannya semoga diberi kelancaran pada saat pelaksanaan sedang tesi secara online mohon maaf atas kekurangannya Wassalamualaikum Wr Wb